Artis Indonesia tampaknya rela melakukan apapun demi popularitas dan cuan. Saat ini, masyarakat Jakarta sering disuguhi tontonan baru, adu tinju antar selebritis. Minggu 12 Juni ini, Nikita Mirzani akan duel tinju dengan Dinar Candy. Nikita dikenal sebagai model, bintang film, host televisi yang kontroversial. Sementara Dinar adalah disjoki yang sebenarnya teman Nikita. Ini tentu saja sekedar show yang disetting. Dimulai dengan saling serang keduanya di media sosial Instagram. Puncaknya, Dinar memposting video dirinya sedang berlatih tinju dan mengacungkan jari tengahnya. Ia berkata, daripada bacot di sosmed, gua mending naik ring tinju. Nikita pun menjawab, ia siap bertarung. Duel akan berlangsung di cafe Holy Wings. Nikita sendiri adalah salah seorang pemilik saham Holy Wings. Selain dengan Dinar, Nikita sempat juga ditantang Dewi Persik. Dewi adalah pedangdut yang terkenal gara-gara goyang gergaji. Dewi menantang Nikita setelah keduanya juga perang mulut di media sosial. Pertarungan batal karena Nikita tidak mau melayani Dewi. Demam adu tinju selebritis ini dimulai pada Februari lalu. Ketika itu, Holy Wings menjadi arena adu tinju Vicky Prasetyo versus Aldi Taher. Setelah berhasil mengalahkan Aldi, Vicky menantang Deddy Corbusier. Deddy tidak menanggapi tantangan itu karena Deddy merasa tidak ada persoalan dengan Vicky. Tapi kemudian datang putra Deddy, Asuka yang merespon tantangan Vicky. Pertarungan pun terjadi. Sial bagi Vicky. Kali ini dia yang terpaksa tidak melanjutkan pertandingan setelah dipukuli Asuka. Pada minggu 12 Juni besok, selain Nikita versus Dinar, dikabarkan ada beberapa duel selebriti lainnya. El Rumi versus Wilson Reynaldi, Barbie Kumalasari versus Irma Dharma Wangsa, Mariola Walata versus Roy Ricardo. Tentu saja, jangan harapkan ada pertandingan berkualitas. Penonton datang karena pelaku dagelan ini adalah para selebritis. Segitu susahnya ya cari rezeki.